Perbandingan peternakan burung puyuh betelur dan ayam betelur, pemula wajib tahu. Penasaran? Simak video kami hingga selesai. Usaha peternakan memang menjadi salah satu jenis usaha yang banyak dilirik oleh pengusaha di Indonesia. Usaha peternakan ini yang paling populer yaitu ternak puyuh betelur dan ayam betelur. Keduanya memang memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Namun, apa bedanya dari dua peternakan ini? Berikut ini adalah beberapa pertimbangan puyuh betelur versus ayam betelur, versi agrotech. Pertama, pangsa pasar. Ketika membahas pangsa pasar antara telur ayam dan telur puyuh, tentu saja keduanya memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Namun, ini bisa kita bandingkan dari berbagai segi. Dari segi keberagaman pasar, ayam betelur memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan umum. Bahkan, kita tahu bahwa telur ayam memang menjadi pilihan utama konsumen. Sedangkan telur puyuh, pasarnya cenderung lebih spesifik dan terfokus pada kelompok konsumen tertentu. Sementara, jika dari segi permintaan, permintaan akan telur ayam bisa dibilang lebih banyak dibandingkan telur puyuh. Karena telur ayam lebih unggul dari ukuran dan keberagaman dalam penggunaannya. Lalu, dari segi harga, harga jual telur puyuh saat ini masih stagnan antara Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilonya. Sedangkan harga telur ayam bisa mencapai Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilonya. Namun, harganya pun bisa lebih tinggi dari ini. Jadi, dari aspek pertama ini, budidaya telur ayam lebih dipertimbangkan. Karena telur ayam lebih mendominasi pangsa pasar dengan permintaan yang tinggi dan harganya pun lebih tinggi. Kedua, kebutuhan pakan dan siklus produksi. Dari tampilan fisik ukuran dan berat, burung puyuh memang terlihat lebih kecil. Beratnya hanya sekitar 70 hingga 130 gram, tergantung ras dan kondisinya. Sedangkan ayam dapat tumbuh sekitar 1,5 hingga 2,5 kilo. Selain itu, ukuran burung puyuh dan ayam pun sudah jelas berbeda. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi biaya pakan unggas tersebut. Biaya pakan pun tergantung pada siklus produksi burung dan awal produksi telur. Untuk burung puyuh akan mulai produksi telur pada usia 7 hingga 8 minggu. Produksi telur puyuh dapat menghasilkan 200 hingga 300 butir telur setiap tahunnya. Namun, durasi lebih singkat dalam produksi telurnya. Sedangkan untuk ayam petelur, mulai memproduksi telur pada usia 24 minggu. Dan ayam petelur pun dapat menghasilkan 300 telur. Tetapi jumlahnya bisa dibilang bervariasi, tergantung pada spesies, pola makan, dan lingkungan. Untuk masa produktifnya berkisar antara 4 hingga 5 tahun. Angka ini 2 tahun lebih lama dibandingkan burung puyuh. Sementara untuk kebutuhan pakannya, karena ukuran burung puyuh yang lebih kecil, jadi kebutuhan pakannya juga lebih sedikit. Burung puyuh pun tidak memerlukan pakan yang berkualitas tinggi. Sedangkan ayam petelur, kebutuhan pakannya lebih banyak dan membutuhkan banyak makanan yang kaya akan protein. Sehingga biaya pakannya pun bisa dibilang lebih tinggi. Jadi, dari aspek kedua ini, meskipun produksi ayam membutuhkan waktu lebih lama dan biaya pakan lebih tinggi, durasi produktif yang panjang membuat ayam petelur tetap menjadi pilihan utama di pasar telur. Sebaliknya, burung puyuh juga memberi keuntungan lebih cepat dengan biaya pakan yang lebih rendah. Namun, masa produktifnya lebih singkat. Pilihan antara keduanya tergantung pada tujuan usaha dan strategi manajemen yang diinginkan. Ketiga, segi pemanfaatan telur Telur puyuh dan telur ayam, manakah di antara mereka yang lebih sehat? Pada bagian ini, kita akan membandingkan ukuran, rasa, dan kandungan nutrisi telur puyuh dan telur ayam. Dari ukuran telur, tentu saja telur ayam memiliki ukuran 3 kali lipat dari telur puyuh. Dalam resep yang membutuhkan telur ayam, jika ingin menggantinya dengan telur puyuh, mungkin perlu memecahkan lebih banyak telur puyuh untuk mendapatkan porsi yang setara. Sementara, dari rasa, telur puyuh memiliki rasa bermentega dan sedikit lebih kaya karena rasio kuning putihnya lebih besar dibandingkan telur ayam. Meskipun demikian, perbedaan rasanya tidak terlalu berbeda. Sementara, dari segi kesehatan dan gizi, meskipun telur puyuh berukuran lebih kecil, namun tidak adil membandingkan nutrisi burung puyuh dan ayam karena ukurannya jelas berbeda. Dalam setiap 50 gram atau sekitar 1 butir telur ayam berukuran besar mengandung 6 gram protein dan 78 kalori. Sedangkan 1 porsi telur puyuh berisi 5 butir mengandung 6 gram protein dan 71 kalori. Bila Anda makan 5 butir telur puyuh, artinya Anda mendapatkan asupan protein yang sama dengan ketika Anda makan sebutir telur ayam. Dari aspek ketiga ini, dalam pemilihan antara telur puyuh atau telur ayam dapat bergantung pada preferensi rasa, kebutuhan resep, dan kesadaran akan konsumsi gizi. Keempat, aspek budidaya. Budidaya. Untuk budidaya ayam, cenderung lebih berisik dibandingkan burung puyuh yang lebih tenang dan diam, hanya bersuara saat kondisi tertentu saja. Selain itu juga, burung puyuh memiliki suara yang lebih merdu dan lembut dibandingkan dengan ayam. Untuk kandang dan pemeliharaannya, ayam lebih membutuhkan ruang yang lebih besar dan pengaturan kandang yang lebih kompleks. Ukuran kandang ayam petelur yang ideal adalah memiliki panjang 120 cm, lebar 35 cm, tinggi depan 42 cm, dan tinggi belakang 37 cm. Untuk kandang dan pemeliharaan, ayam lebih membutuhkan ruang yang lebih besar dan pengaturan kandang yang lebih kompleks. Karena burung puyuh berukuran kecil, tentu saja kandangnya lebih kecil. Namun menariknya, burung puyuh dapat bertahan hidup di ruang yang kecil, jadi cocok untuk lingkungan terbatas seperti di kota. Untuk ketahanan terhadap penyakit, burung puyuh cenderung lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan ayam. Hal ini tentu saja dapat mengurangi kebutuhan vaksinasi yang kompleks. Ayam memerlukan vaksinasi berulang dan biaya lebih tinggi untuk melawan penyakit virus. Sementara burung puyuh hanya memerlukan perawatan yang lebih sederhana. Jadi jika diperhitungkan, biaya untuk vaksin ayam petelur lebih banyak dibandingkan burung puyuh. Itu tadi sedikit perbandingan yang kami rangkum dari berbagai sumber. Untuk pemilihannya, Anda dapat melihat ketersediaan ruang dan tujuan Anda membudidayakan unggas tersebut. Jadi, bagaimana tertarik untuk membudidayakan salah satu atau bahkan keduanya? Atau ada yang sudah pernah membudidayakannya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan salam sukses! Terima kasih telah menonton!